Pemirsa untuk menghibur anak-anak usia 6 tahun agar tidak menangis saat menjalani vaksinasi COVID-19 Polresi Mahi menyiapkan sejumlah badut yang menyerupai polisi pada Kamis pagi Hal tersebut pun terbilang efektif karena jarang ada anak yang menangis saat disuntik vaksin Anak perempuan berusia 6 tahun tersebut terus menghindar dari jarum suntik meski telah ditemani ibunya Anak tersebut tetap tidak mau disuntik vaksin COVID-19 Setelah dihibur oleh dua badut yang menyerupai polisi, akhirnya anak tersebut pun mau disuntik vaksin Sinovac Gebiar vaksin pada awal tahun 2022 di Maporesi Mahi tersebut menyasar anak-anak usia 6 tahun ke atas Hal tersebut agar terciptanya herd immunity pada anak agar bisa menjalani pembelajaran tetap muka 100% Adanya badut-badut yang menyerupai polisi tersebut dapat menghibur anak-anak yang tidak mau divaksin Selain itu juga agar anak-anak tidak menangis bahkan kabur saat akan divaksin COVID-19 Satu, sekarang memang wajib ya untuk bisa pergi kemana-mana dan terutama untuk sehat Ya, kami sebagai orang tua ingin anak-anaknya sehat terus, insya Allah kita nurut program pemerintah Apalagi melihat sesuatu yang asing bagi dunianya atau dari pikirannya untuk itu kita hadirkan hadut ini Misalnya dia belum nangis, kita sudah hibur dulu Jadi kalau hatinya senang, pikirannya tenang, jiwanya tenang Dan timbul rasa imunnya yang kuat, jadi pada waktu disuntik dia tidak akan nangis Kalaupun ada yang menangis, tidak masalah, tetap badut, menghibur Saat ini angka vaksinasi COVID-19 di wilayah hukum Pores Cimahi telah mencapai 80% lebih Diharapkan dengan adanya gebiar vaksinasi tersebut dapat menangkal virus COVID-19 varian Omikron Algi Mohamad Gifari, Bandung TV